Halo, selamat datang di channel SunX Technical. Kali ini saya akan share mengenai multiple villain support di AHV. Yang kita butuhkan adalah AHV atau Acropolis Approvisor dan Prism. Dalam video kali ini saya tidak langsung connect ke Prism melalui client, melainkan RDP terlebih dahulu ke VM yang running di AHV, baru selanjutnya akses ke Prism. VM tersebut memiliki 3 nick, dengan VLAN yang berbeda-beda dan network yang berbeda-beda. Satu nick digunakan untuk koneksi ke Prism, satu nick digunakan untuk koneksi ke LAN, artinya dari LAN tidak memiliki koneksi langsung ke Prism, dan nick yang ketiga digunakan untuk akses ke VM yang lain. Hal ini dibutuhkan untuk membuktikan bahwa setiap VM yang running di AHV bisa di-assign dengan network yang berbeda-beda. Jadi pastikan bahwa switch yang terkoneksi juga memiliki konfigurasi VLAN yang sama. Saya seru terlebih dahulu, yang paling atas adalah VM yang saat ini diakses, dan yang lain adalah VM yang digunakan sebagai connectivity test. VM-VLAN tersebut memiliki VLAN yang berbeda-beda. Untuk konfigurasi VLAN bisa melalui network configuration. Di sini bisa kita lihat VLAN yang sudah di-create sebelumnya, dan VLAN-VLAN tersebut sudah di-assign ke VM. Untuk konfigurasi VLAN bisa melalui create network. Masukin nama VLAN yang diinginkan, beserta ID-nya. Dan di sini juga ada konfigurasi untuk create DHCP server. ini digunakan jika kita ingin assign IP ke VM yang running di AHV. Oke, sebelum kita tes connectivity, saya akan buka dulu konsol dari salah satu VM. Untuk make sure VM-nya sudah running. Sebelum dilakukan connectivity test. Oke, kita akan coba untuk check connectivity saat ini dengan mengakses VM dengan network 172.18.250 dan saya akan tes ping ke 172.17.4 172.17.5 dan 192.202 hal ini memungkinkan karena di-switch sudah di-configur VLAN-VLAN tersebut dan L3 routing sudah di-enable. demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!